Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya kakak Ami dan mama hari ini mama mau ada kegiatan lagi hari ini mau ada acara syukuran di kantornya papa hari ini mama mau kasih tau sama kalian semua tentang pakaian seragam kerja atau PSK jadi untuk baju yang saya gunakan sekarang adalah pakaian seragam kerja atau PSK yang warnanya hijau seperti ini nah ini bahannya ada banyak model ada yang semi wall ada yang seritek dan lain sebagainya oke untuk kalian yang mau mengurus nikah pasti bingung cari dimana baju seperti ini apakah beli jadi ataukah menjahit kalau kalian beli jadi gak terlalu banyak masalah karena pakaian yang jadi itu biasanya sudah sesuai dengan ketentuan yang jadi sedikit masalah adalah apabila kalian mau menjahit sendiri pakaian seperti ini oke kita mulai dari atas ya saya mulai agak cepat model kerahnya seperti ini kemudian kalau bisa lihat jelas disini nah ini ada jahitan jahitan ini jahitan tindas 0,5 cm ya pada saat kita menghadap nikah tidak menggunakan rencana jadi menggunakan rencana adalah pada saat kita sudah menjadi anggota dari Persit Kartika Chandra Kirana begitu kemudian ini saya buka satu kancingnya ya nah ini lubang kancingnya itu ini modelnya dia serongnya ke samping bukan ke bawah kemudian ini ukuran kancingnya nomor 28 model kancing bungkus jumlah kancingnya ada 4 oke saya hitung 1,2,3,4 jadi kancingnya harus 4 oke kemudian dilihat disini pada bagian bahu ada jahitan lurus sampai dengan ke bawah baju maaf tidak terlalu kelihatan ya nah jadi sampai di bagian bawah baju ini ini jahitan lurus dari atas bahu ini kiri kanan ya kiri kanan dijahit lurus sampai ke bawah sedangkan di bagian belakang hanya kup biasa jadi bagian belakang itu hanya bagian belakang hanya di kup biasa tidak dari atas hanya bagian depan yang dijahit dari atas kemudian saya tutup kembali kancingnya rok rok yang digunakan adalah rok model ploy atau lipit 2 begitu ya ploy lipit 2 ke tengah masing-masing itu 9 cm ploy kiri kanan 9 cm kemudian untuk yang tidak menggunakan jilbab ini panjang bajunya adalah 3 cm dari sikut yang menggunakan jilbab tangannya tangan panjang kemudian bisa menggunakan belahan di sini sepanjang 10 atau 15 cm oke kemudian untuk rok rok ploynya sendiri ploy dari rok itu dimulai dari ujung blus blus sampai dengan kebawah jadi start dari ploynya itu adalah di ujung blus blus kita baju kita ujungnya langsung itu ada belahan nah kemudian panjang rok untuk yang tidak menggunakan jilbab itu sekitar 5 sampai 10 cm di bawah lutut atau menyesuaikan dengan tinggi badan masing-masing oke kita berangkat dulu dadah ketemu di kantor dadah selamat menikmati 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 Hai ketemu lagi sekarang mama udah di rumah lagi udah ganti pakaian mohon maaf banget nggak bisa ke-vlog selama kegiatan karena memang tadi banyak sekali pejabat-pejabat yang penting sehingga tidak memungkinkan kita mau pegang-pegang kamera kemana-mana itu juga mama bawa ade Rizky jadi eh agak repot mempengen-pengen kamera sampai bawa anak nah kita lanjutin ya tadi kan udah tuh secara garis besar bentuk pakaiannya seperti apa kemudian eh oh iya disclaimer dulu lencana nya adanya di sebelah kiri ya nanti saya nggak tahu apakah di kamera tadi lencana yang saya gunakan adanya di kiri atau di kanan yang jelas pemakaiannya adalah di sebelah kiri hampir ketinggalan untuk jilbab yang digunakan pada saat kita menggunakan pakaian seragam kerja adalah jilbab yang tadi eh syal tumpuk begitu ya jadi tidak ada jilbab syari tidak ada jilbab yang seperti begini udah ketentuannya menggunakan jilbab yang syal tumpuk Oke kita lanjutkan untuk kalian yang mau adep nikah kemudian saya butuh pakaian seragam kerja persit dimana saya bisa mendapatkannya jadi biasanya itu bisa didapatkan di toko-toko yang memang menjual perlengkapan persit bisa juga dibeli di persit di seksi ekonomi urusan usaha sekarang eh kita mau membandingkan perbedaannya apa saya membeli di luar dan saya membeli di persit kalau kita membeli di luar biasanya otomatis secara harga dia harganya sangat bersaing bisa lebih murah gitu kalau kita beli di persit agak sedikit lebih mahal tapi saya pribadi menyarankan untuk belinya di persit saja karena yang pertama kita membantu perputaran ekonomi di persit jadi dengan kita membeli barang di persit otomatis kita sudah andil untuk menghidupkan perekonomian di persit Kartika Candra Kirana ranting cabang atau anak ranting atau korcap tempat kita akan nanti bergabung nah selain itu biasanya kalau di persit itu mereka punya kebijaksanaan seandainya kita kan kita butuhnya tidak hanya pakaiannya saja kita butuh sepatunya juga kita butuh pelengkapnya seperti tas begitu kemudian kalau memakai jilbab tentu akan beserta dengan jilbabnya itu kan harganya tidak bisa dibilang murah biasanya di persit itu ada kelonggaran kalau kita beli di luar kan kita harus langsung membeli cash kalau di persit mungkin ada beberapa masih mengizinkan ya sudah dibayar 2 kali atau 3 kali begitu ya itu sangat membantu sekali karena pada saat kita mau menikah kan biaya kita kan banyak yang dibutuhkan kalau ada yang bisa meringankan seperti itu kan sangat Alhamdulillah tapi pilihan kembali kepada Anda di mana Anda akan membeli apakah Anda akan membeli di persit atau akan membeli di luar silahkan saja semua keputusan Anda yang ambil saya hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan kemudian apakah Anda mau membeli pakaian yang sudah jadi atau mau membeli bahan kemudian menjahit itu juga kembali kepada Anda semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video saya selanjutnya dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati